Pekerjaan jurnalis kini mendapat sorotan tajam terkait demo 4 November kemarin, jurnalis TV dan cetak serta online mendapat sorotan KPI dan sejumlah lembaga provinsi. Profesi, bagaimana kinerja jurnalis sejauh ini? Apakah mereka melakukan pekerjaannya dengan benar? Ikatan Jurnalis Lovisi Indonesia bersama Menko Minfo menggelar diskusi aksi 4 November kemarin. Media memiliki peran penting dalam mendinginkan suasana. Suhu politik yang memanas terkait pilkada dan rusuh 4 November kemarin membuat kinerja media menjadi sorotan yang penting. Lantas apakah media sudah berperan maksimal? Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bersama Menko Minfo menggelar diskusi dengan tema etika, live report, dan isu sara. Nah, evaluasi yang melakukan KPI dalam 4.11 memang banyak hal yang menjadi catatan karena kondisi live itu polemik untuk menjadikan sebuah pelanggaran terhadap diamond perluku penyiaran itu besar sekali. Namun dalam framing yang kita evaluasi kemarin, memang tidak sebesar kondisi-kondisi yang sebelum berapa kejadian live yang membuat industri itu menjadi sebuah catatan penting bagi KPI. Dalam menayangkan informasi, KPI mendorong agar tayangan sesuai dengan undang-undang penyiaran, yakni salah satunya bagaimana masyarakat dapat informasi yang baik dan benar sesuai hak asasi manusia. Untuk mengambil keputusan apakah ditayangkan atau tidak ditayangkan, sebuah tayangan gitu ya. Tapi seperti kemarin kita juga ingin, dari kita lah MNC misalnya, mau memberitahu bahwa kemarin itu aksinya damai. Beritahu bahwa ternyata masyarakatnya aksi damai, jadi tidak perlu ditakutin. Tidak perlu dikhawatirkan gitu loh. Itu yang mau kita bangun, sehingga masyarakat, oh aksi kemarin damai, tidak ada masalah gitu loh. Itu harus dibangun juga, memang ternyata tidak ada masalah kok. Di lapangan kemarin sangat baik, saya juga kemarin turun di lapangan dan merasakan bagaimana mereka aksi dan baik ya. Jadi itu harus ditampilkan, sehingga publik melihat, oh ternyata rakyat Indonesia itu sudah sangat dewasa untuk menyampaikan aspirasinya. Nah ini harus kita bangun. Dan media berperan dengan fungsi itu supaya itu juga mengademkan situasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan mendidik media online yang berisi konten bertentangan dengan undang-undang PP Peraturan Menteri. Hingga saat ini Kemenkom Info telah memblokir lebih dari 700 ribu situs. Yang saya minta kita itu harus punya akuntabilitas yang jelas. Karena televisi pun kalau saya lihat memang dari individu mempunyai concern yang sama. Tetapi barangkali karena satu dan lain hal, karena kompetisi, karena masalah ekonomi, karena masalah lain juga ada yang tidak sama semuanya. Yang penting bagi saya adalah yang saya butuhkan adalah akuntabilitas tidak menyalakan kepada siapa-siapapun dalam organisasi tersebut. Menkom Info Rudiantara menyayangkan beberapa media yang melakukan penayangan pengulangan beberapa gambar yang dianggap masyarakat dapat memperkeruh suasana. Menurutnya sebagai media diwajibkan untuk memberikan kesan ataupun kebenaran bagi masyarakat.